Kita sekarang sudah hidup di pada zaman Zaman apa? Zaman pilihan Gue ulang, 2021 kita bilang adalah Ini adalah era memilih Kenapa? Setiap orang bebas Memilih gitar apa yang dia mau Tidak seperti pada tahun-tahun 2001 Ataupun 2010 Orang penting, orang tidak penting Mau lihat-lihat, mau coba Mau beli, mau tidak Gila, permainan yang sungguh-sungguh Sangat nikmat Dari seorang Mr. Ambon Dan halo bro, balik lagi sama gue Taji dari Nafiri Musik Kelapa Gading Masih bersama Mr. Ambon Dan di video kali ini Kita akan membahas tema yang sangat menarik Trend gitar seperti apakah Yang akan Merajai di tahun 2021 ini Apakah dari brand Apakah dari bentuk bodi Apakah dari harga Apakah dari fitur Dan masih banyak lagi Untuk lebih jelasnya kita coba tanyakan Kepada Mr. Ambon Apa pendapat beliau Mengenai Hal ini Brand gitar apa Atau gitar apa yang akan booming Di 2021 Silahkan Mr. Ambon Oke Kita akan berbicara mengenai Trend 2021 Yes Nah Sebelumnya gue mau tanya dulu Oke Apakah lu setuju Kalau gue bilang Bahwa Setiap tahunnya Seluruh gitar itu Selalu mengalami Perubahan trend Atau menurut lu Enggak sama-sama aja Setuju 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 itu yang mana Setuju mengalami Perubahan trend Coba lu bisa kasih contoh Perubahan trend bagaimana Yang sudah lu alami Sepanjang Contohnya dari 2017 2018 2019 2020 Lebih tepatnya Kayak penggunaan Gitar itu sendiri sih Kalau dibilang bentuk sih Ya mungkin bentuknya Les Paul Stratocaster Telecaster Goldstar Sam Brissy Sam Tapi kayak menggunakannya Dulu buat metal Dulu buat blues Dan sekarang lebih ke Neo Soul Clean Tapi pada umumnya Gitarnya sih Bentuknya itu-itu aja Cuma menggunakannya aja Beda Penggunaan yang berbeda Contohnya apa? Contohnya Contohnya Kemuncilan Ibanez Azed Di tahun 2018 Itu Merupakan Salah satu contoh Bentuk Respon Sebuah merk besar Terhadap Perubahan trend Trend yang Tarinya dimulai Oleh Pabrikan-pabrikan yang Lebih butik Atau Kuang titik yang Lebih kecil Diikuti oleh Ibanez Dan kemudian Pabrikan lainnya Ikut menyesuaikan Contohnya Sektor dengan Nick Johnstone Betul Contohnya lagi Ibanez Azed Ibanez Azed yang Salah satu pabrikan Pertama yang mulai ya Untuk Memberiki konsep Seperti itu Betul Ya Apa lagi Kalau sebagai contoh yang lain Kalau seperti yang lain Gilmore ini Made in Korea Kalau Gilmore ini Boleh dibilang Salah satu contoh Gitar Yang Sebelum Kemunculan Azed Mereka sudah bermain Di rana-rana Seperti ini Karena ini adalah Gitar Butik Asal Korea Ya Nah kalau dulu Tanya gue enak atau enggak Gue bilang Ini enak banget Enak banget sama Amerika Bahkan Gue ulang Lu jangan ngomong Gosok tau Gue punya kita Amerika banyak Punya Semua lo gue pegang Punya bukan pinjem Semua lo dicoba Jadi gue berarti ngomong begini Kenapa ya Gue punya Bukan pinjem Apakah gue cuma ngetingin punya orang Bukan Punya gue Nah itu Gilmore ini Enak Menurut pendapat gue Enak Bahkan Bahkan Lebih enak dari beberapa Brand Amerika yang harganya Ini cuma 15 14-15 ya Lebih enak dari brand Amerika Yang harganya di atas 25 Dan perlu dicatat Ini Gilmore Gilmore Bukan Gilmore yang 1,5 juta Asal pasuruan Bukan Jadi ini Gilmore Pengejaannya Dan ini adalah Gitar butik Asal Korea Oke Nah Dari mana kita bicara-bicara Trend itu Karena Adanya Penyematan Atau penambahan Fitur-fitur modern Pada bentuk-bentuk Tradisional Stratocaster Ataupun Telecaster Ataupun Les Paul Ya Jadi yang dulunya Cuman Begitu-begitu aja Ya Awalnya Awalnya Dulu kita bisa bicara Bahwa Rostedneck Katanya fitur butik Ya kan Tapi kenyata Makin kebelakang Rostedneck itu Bahkan yang cuman 3,8 juta Juga ada Ya kan Dengan-dengan Ada yang cuman 2 jutaan Ya Rostedneck Kakeknya Rostedneck juga Ya kan Kenapa Ya sengenya Kita buatnya gak terlalu susah Makin ditiru Dan makin gampang Ya Tapi memang Kalo Rostedneck seperti ini Yang harganya mahal-mahal Kalo kita beli ngomong Misalnya gini Kita bicara Rostedneck Kita 3,5 juta Memang beda sama Rostedneck yang 15 Ya ini lebih halus Lebih halus Finishingnya lebih halus Finishingnya Ya Ini halus nih Nah Tapi Itu baru satu kan Kemudian Makin dibuatlah Kontur-kontur seperti ini Ya Yang memudahkan gitaris Untuk lebih bermain Contohnya gini Rosted juga ada Kontur seperti ini kan Ada Tapi beda konturnya Beda Tapi ada Tapi fungsinya itu adalah Untuk memudahkan gitaris Mencapai note tertinggi Soul locking juga ada kan Soul locking juga ada Juga ada Wapun dia bentuknya agak fake Betul Jadi itu hal yang Ipan Rosted juga ada American Ultra juga ada American sampai Fender American Ultra juga Juga ada kan Di sini kan Memperhatikan hal itu Nah Fitur-fitur seperti ini Yang sekarang Kita bisa bilang Trend itu adalah Memodifikasi gitar Yang tadinya begitu-begitu aja Menjadi semakin modern Jadi poinnya adalah Fitur ya Fitur dulu nih ya Salah satunya Salah satunya Pertama fitur dulu Memodifikasi gitar-gitar yang tadinya Begitu-begitu aja Menjadi modern Kalau modifikasi itu Di tahun-tahun 80-an 90-an Seperti Superstrad Jackson Charvel Maka 2000-an itu Terutama 2015 ke atas Menjadi modern strut Ataupun modern tele Seperti ini contohnya Ya Ini dia HSS pickup Dengan split coil disini Kalau kita lihat secara Dari jauh kan Ini biasa aja lah Betul Body-body strut biasa kan Ternyata kalau kita Perhatikan lebih jauh Agak berbeda Dimana Dari pickupnya ke lain Lebih noiseless Dari Dia punya Pegangan disini Naik profilnya lain Ini bukan vendor-vendor yang biasa Ataupun kayak Vintage-vintage bukan Lain Ini jauh lebih Jauh lebih Jauh lebih Jauh lebih Radiusnya juga kadang-kadang Dikompon sama dia Walaupun bentuknya Strat begini Jadi gak harus Jackson yang Dikompon Iya Iya Emang lu pikir Cuma Jackson sama Charvel Sama Sektor doang Yang dikompon Bukan dong Ada banyak juga gitar yang bisa dengan muda dibuat Kompon radius Yang maksudnya itu adalah dari satu sampai dua belas itu radiusnya dua belas dan dua belas ke dua belas itu enam belas jadi makin rata makin enak untuk kebut-kebutan Nah padahal sebetulnya ini bukan buat kebut-kebutan juga Apakah kita harus mengerogoh kocek sebesar itu untuk mendapatkan gitaran itu murah Karena kenapa? Sebelum memiliki ultra kan pabrikan-pabrikan butik sudah lebih dulu mulai dari harga 50 jutaan Wah itu dia jawabannya Itu dia jawabannya ya Lanjut Mr. Ramon Nah tapi Tapi begini Kita sekarang sudah hidup di pada zaman Zaman apa? Zaman pilihan Gue ulang 2021 kita bilang adalah ini adalah era memilih Kenapa? Setiap orang bebas memilih gitar apa yang dia mau Tidak seperti pada tahun-tahun 2001 ataupun 2010 Yang cuma itu-itu aja Itu-itu aja ya Pada waktu itu pilihan gak banyak Ya terpaksa main itu-itu lagi Kalau gak pender, Gibson, Epiphone, Squire Tapi sekarang makin banyak tuh kita lihat merek-merek makin masuk Berjibun Banyak Banyak pilihan Banyak model Fitur dan sekarang yang kedua adalah brand Banyak model Banyak model Ya kan? Contohnya apa? Contohnya paling gampang Sekarang Dimulai dari yang model-model klasik aja Pilihannya banyak Kalau gak Squire ada Tokai Iya Kalau gak Fender Tokai Cina Kalau gak Fender Amerika Ada Tokai Japan Betul Kalau gak Gibson, S.Powl Ada Tokai Love Rock Japan Memang pilihannya Cukup bervariasi Itu baru kita bicara Rana-rana gitar vintage Bagaimana kalau yang modern Loh ada Solo King sekarang Solo King modelnya berapa ya? Puluhan Ada banyak Dan masih akan lebih banyak S.Powl Dan Solo King Nanti yang masuk 2021 Itu lebih buas lagi Modelnya Karena denger-denger Ada stainless steel Lebih buas lagi Pilihannya makin buas Tapi Apa itu cuma berlaku di sini? Enggak juga Di luar negeri juga Makin Banyak itu pilihan orang Ada Chapman gitar Tull Solar Ada Solar gitar Ini yang gak masuk ke sini ya Yang di luar sana banyak Ada Kissel juga ya Kissel juga gak masuk ke sini Tapi banyak di sana Ada juga Aristedes Betul Ada juga Masih banyak lagi sebenernya Banyak yang lainnya Namanya malah jadi rupiah Jericho Gwita juga ada Jericho Cangka Pemain khusus Skill-skill panjang Ya Jericho Jadi kalau kita lihat Yang terbaki banyak pilihan Nah inilah yang menjadi trend 2021 Orang dihadapkan pada pilihan Bukan cuma pilihan itu-itu aja Bahkan brand-brand besar juga Mereka Membuat terobosan-terobosan baru Setelah lalu Ibanez 2021 Banyak barang baru Fender 2021 Banyak barang baru Epiphone 2021 Banyak seri baru Gibson 2021 Banyak seri-seri baru keluar Gak usah bicara merek di luar Merek yang itu-itu aja Mereka juga kekuarkan baru terus Kenapa? Itu yang diminta oleh orang-orang Selalu ada perubahan Bosan ah Kalau ini lagi Ini lagi Betul Makin penuh Tapi meskipun penampilannya Kelihatan sama aja Atau misalnya bentuknya gitu-gitu aja Tapi pasti ada teknologi baru Atau ada fitur baru Yang dimasukkan oleh brand-brand terkenal itu Kepada produk terbarunya Gitu-gitu terbarunya Pasti ada Walaupun Walaupun Kadang-kadang ada juga tidak baru Hanya coba rubah-rubah warna aja Kayak az-n terbaru kan juga sudah ganti pick up juga kan Ganti pick up pakai rosewood az-n Yes Ganti pick up dia Gitu Ya itu wajar Kenapa? Karena selalu ada pembaruan Yes Ya tinggal Pemilihannya adalah Kita mau beli yang mana Huuu Huuu Terima kasih telah menonton!